Uang yang saya dapat itu banyak. Saya nomor tiga yang jadi andalan di panti pijet itu. Setiap pelanggan yang pijet itu, kalau sudah minta yang seperti itu, saya sudah ngerti. Lalu apa jadinya jika seseorang memiliki pekerjaan yang bertentangan dengan norma kebenaran? Pekerjaan yang salah akan berdampak fatal dalam setiap kehidupan kita. Millenials, di usia yang produktif, jangan kita sia-siakan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak menghasilkan. Sebaliknya, kita harus memenuhi hari-hari kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah dengan bekerja sebaik mungkin sesuai panggilan hati, agar apa yang kita kerjakan juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Lalu apa jadinya jika seseorang memiliki pekerjaan yang bertentangan dengan norma kebenaran? Apakah ada sesuatu yang diperoleh dari sana? Mari temukan jawabannya dalam kisah nyata berikut ini. Makasih loh, pijitan kamu tuh enak banget. Iya, makasih ibu. Jangan panggil ibu dong, panggil kakak. Saya nggak biasa. Coba, ayo. Ya udah deh, iya kak. Oke, ini untuk kamu. Nanti bonusnya kakak transfer ya. Makasih banyak ya kakak. Oh iya, nanti kapan-kapan kakak calling lagi. Kamu safe ya nomor kakak? Iya, nanti aku simpan nomor kakak deh. Oke, kakak pulang dulu ya. Iya, makasih banyak kakak. Uang yang saya dapat itu banyak. Saya nomor tiga yang jadi andalan di Panti Pijit itu. Karena kena kalan saya, saya tidak merasa nyaman lagi tinggal di rumah. Dan saya mulai cari-cari tempat. Dan saya bertemu dengan teman lama saya. Ngapain lo? Di sini. Aduh, gue pusing nih. Kenapa? Gue bisa ribut sama bokap. Wah ribut lagi, ribut lagi. Udah, ikut gue aja kerja. Aduh, lo sekarang keren nih. Minyak mobil. Kerja apaan? Gue kejar Jakarta. Cuman, lo ikut gue. Lo kalau mau, dua hari lagi gue mau berangkat. Ya, nanti gue jemput lo. Oh gitu? Iya. Oke, gue mau deh. Saya bilang kalau kerja sih siapa yang gak mau saya bilang. Sampai bisa dapat mobil begini siapa pun mau saya bilang. Saya diam-diam, mulai ke rumah. Karena papa juga waktu itu keluar. Mama gak ada yang ada cuman saudara saya. Saya kumpulin baju. Saya kumpulin baju. Saya pergi sama teman saya itu. Nah, setelah saya sampai di kota Pekanbaru. Bersama dengan dia. Teman saya bilang. Kita masuk yuk. Ini tempat apaan? Ini tempat di mana lo bisa dapat banyak duit. Gimana? Tapi kok tempatnya aneh bro. Ah, aneh gimana? Wah, aku sempatnya lo belum lihat dalamnya sih. Gimana? Yuk. 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 Berharap dapat banyak uang. Saya ikutin aja apa yang dia sampaikan kepada saya. Sebenarnya kita mau kerja apa sih bro? Gue jadi bingung. Nih, pokoknya nih. Tangan ini. Ini. Sini titik-titik sini. Nih, hijit ini nih. Tangan gue minyak semua nih. Tangan gue nih. Uduh, luger banget nih udah. Ya kan? Udah. Dari sini. Entah lo pindah. Kaki. Yang penting organ-organ ini tuh di tangannya. Dan saya masuk. Saya di training. Ya, karena keinginan uang. Supaya saya dapat banyak uang. Akhirnya saya ikutin. Terus yang kita bijut siapa? Ada antara banyak bos. Punya banyak pelanggan. Ya kan? Nah gitu. Banyak belajar sama dia. Iya bos. Setelah itu saya belajar midget. Belajar satu minggu training. Dan setelah saya diluluskan, saya dapat surat. Hmm. Mijitan kamu enak juga ya? Kamu masih baru apa udah lama di sini? Saya masih baru, bu. Oh, masih baru. Jangan panggil aku ibu dong. Panggil aku kakak aja. Kawannya sih saya grogi. Nah, di sini. Kamu temenin aku ya. Saya kan cuma mijit aja kakak di sini. Kalau di sini tuh udah biasa kali. Udah biasa. Mau enggak? Ya, biasanya kan mas. Bukan cuma mijit katanya. Dia langsung dorong saya. Akhirnya yaudah. Terjadilah. Di situ setiap pelanggan yang mijit itu. Kalau sudah minta yang seperti itu. Saya sudah ngerti. Saya sudah paham. Makasih loh. Kijitan kamu tuh enak banget. Iya, makasih ibu. Cara panggil ibu dong. Panggil kakak. Saya gak biasa. Coba, ayo. Ya udah deh. Iya, kak. Nah, saya bekerja di situ juga. Bukan hanya di lokasi tempat kerja. Tapi saya sering dipanggil ke hotel-hotel. Oke, ini untuk kamu. Nanti bonusnya kakak transfer ya. Makasih banyak ya kakak. Oh iya. Nanti kapan-kapan kakak calling lagi. Kamu save ya nomor kakak? Iya, tapi aku simpan nomor kakak deh. Oke, kakak pulang dulu ya. Iya. Makasih banyak kakak. Nah, saya sering dipanggil ke hotel. Karena di situ saya nomor tiga yang mungkin jadi andalan di Panti Pijet itu. Memang sih uang yang saya dapat itu banyak. Ya udah bos, malam ini kita happy aja dulu bos ya. Ayo. Kita nyanyai bos. Minum dulu lah. Oke, siap bos. Setelah saya dapat uang, uang itu habis begitu aja. Karena kenapa ketika saya udah dapat uang, saya dengan teman-teman saya pakai, ya seperti yang saya bilang tadi, saya pakai buat sabu, buat ganja, buat minum-minuman. Pokoknya tidak ada artinya lah uangnya yang saya terima itu. Kalian ya, yang suka ganggu istri saya di sini, tukang Pijet ini ya? Ini pak. Ini yang suka ganggu istri bapak ini pak. Bukan pak. Bapak, kita cuma mijit doang kok. Udah lah, ngaku aja lah kalian. Ini habis mijit ngapain? Jangan ngapa-ngapain pak. Hati-hati kalian ya. Kalau kalian masih ganggu istri bapak ini, gue habisin kalian. Saya bekerja di situ selama hampir satu tahun. Setelah itu, saya merasa ketakutan karena ada satu peristiwa yang terjadi. Teman saya yang memijat itu terancam. Dan saya juga sendiri terancam di sana. Karena kenapa? Ternyata suami-suami dari yang pelanggan Pijet kami ini sudah mengetahui lokasi kami. Sudah-sudah mengetahui kegiatan-kegiatan istrinya ketika ditinggalkan oleh suaminya. Nah, akhirnya ada salah satu teman juga yang meninggal karena peristiwa itu. Nah, di situ saya mulai merasa ketakutan. Dan saya berkata, masa ujung cerita hidup saya nanti seperti itu, seperti teman saya yang sudah meninggal itu. Saya sangat ketakutan. Mimpi tiga kali. Saya dihantui dengan ada peperangan di dalamnya, di dalam kegelapan. Setelah itu saya lihat kuburan itu terbelah. Dan akhirnya mayat-mayat yang ada di dalam kubur itu terbang ke atas. Nah, saya mimpi itu awalnya pertama. Dan yang kedua, saya mimpi ada air yang menutupi diri saya, kayak air bah nutupi diri saya. Nah, yang ketiga itu, saya mimpi itu di suatu tempat saya tinggal, ada hujan api. Nah, hujan api ini turun dan membakar banyak rumah-rumah yang ada di sekitar saya. Di situ saya merasa takut karena kalau ini terjadi benar-benaran, yaudah binasahlah hidup saya. Nah, mimpi yang ketiga ini membuat saya ingin menceritakan ke teman saya. Saya bermimpi. Banyak api yang membakar tempat-tempat di mana saya tinggal. Apa maksud dari mimpi saya itu sebenarnya? Jadi, maksud dari mimpi, ya ini tanda akhir jaman. Ada tertulis di Alkitab di Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi, bro, saatnya kamu diingatkan oleh Tuhan untuk meninggalkan dosa-dosa kamu. Berbalik kepada Tuhan. Supaya kamu diselamatkan. Berbalik dan mohon ampun pada Tuhan. Terus saya berkata, bagaimana caranya saya pulih? Saya sudah berdosa, siapa yang terima saya? Sedangkan saya datang ke rumah orang tua saya, mungkin saya ditolak. Serahkan semua hal, kekhawatiran kamu, segala hal, apa yang menjadi beban kamu, kamu pasti akan diterima oleh Tuhan. Wah, ini Nata Nail pulang, Pak. Pak? Iya. Maafin Nata Nail, Pak. Iya. Aku sudah pergi dari rumah tanpa pamit dari Papa. Bapak juga nyesal ketika marah sama kamu. Bapak khawatir sudah tidak pulang kamu dua minggu. Tapi sekarang, Bapak sudah sadar. Iya, Pak. Apa rencanamu ke depan? Iya, Pak. Aku mau berubah. Aku mau tinggalkan dosa. Aku mau belajar kemantuan saja, Pak. Oh, iya. Bagus. Semoga Tuhan memberkati. Makasih, Pak. Ya, sekarang minta maaf sama ibu. Ma. Pak, Pak, Nata Nail, Ma. Iya, Nak. Berubah, Naya. Di situ saya mulai beranikan diri saya untuk saya datang ke orang tua saya. Saya minta maaf ke Papa Mama saya. Saya minta maaf akan setiap yang saya perbuat. Saya yakin kan, Pak, Pak saya kalau saya mau berubah, kalau saya mau bertobat. Dan saya diberangkatkan ke sekolah Alkitab. Dan saya di situ belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Waktu saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bahwasannya sesungguhnya kehidupan saya yang sudah lalu itu tidak ada gunanya. Semuanya adalah sampah. Saya semakin serius membaca kebenaran firman Tuhan. Dan untuk melupakan semua intimidasi yang terjadi dalam diri saya. Dan rayuan-rayuan yang mau ingin membalikkan saya kepada masa lalu saya. Saya berusaha terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Nah disinilah saya mulai mengalami kedamaian, saya mulai mengalami sukacita dan saya lepas dari masa lalu saya. Saya sudah berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ruh kudus sudah ada di dalam diri saya. Setelah saya dipulihkan, saya menerima damai, saya menerima sukacita Tuhan. Dan kini saya fokus untuk dimana saya menjadi berkat bagi banyak orang lain. Karena saya tahu dengan kesaksian saya, saya boleh memberkati banyak orang lain. Memotivasi mereka, supaya mereka juga menerima pemulihan daripada Tuhan. Sebagai orang tua, kita harus mengajarkan anak-anak kita. Dan kita harus mengawasi di setiap anak-anak kita mau mencari pekerjaan. Jangan sampai anak-anak kita salah bekerja. Mungkin dia mendapatkan uang, tetapi dia melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akibatnya adalah dia akan hidup berfoya-foya dan justru akan membawa anak kita kepada kehancuran. Millenials, alasan kita untuk bekerja tentu untuk menghasilkan. Tidak hanya dari segi materi yang dapat hilang kapanpun, tetapi juga untuk menghasilkan berkat. Baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui prinsip itulah, kita tidak akan memilih pekerjaan yang bertentangan dengan kebenaran firmannya. Pekerjaan yang salah akan berdampak fatal dalam setiap kehidupan kita. Karena tidak akan menghasilkan berkat yang sesungguhnya. Berkat yang sesungguhnya datang dari Tuhan. Jangan kita mencari uang dengan cara menghalalkan segala cara. Jangan biarkan diri setiap kita terikat di dalam tipu muslihat iblis. Dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai firman Tuhan. Gue pengen minta tolong bang. Boleh gak bang yang gue minjem duit lu sekali lagi? Eh, gue bingung yang ngeliat lu ya. Kemarin lu baru ngutang sama gue. Kira hampir sebulan lah. Lu bilang tanah gue laku mem. Udah ini gue bayar. Sampe saiki tanah lu belum laku-laku, lu mau pinjem uang lagi. Misalnya kalau tanah gampang bang. Ini lagi diproses sebentar lagi ya udah mau laku lah. Pokoknya gue janji dah langsung balikin bang. Beneran, serius. Yaudah, lu ngopi aja lu. Beneran, bang, ya? Iya, ay. Makasih banyak, bang. Baik banget lu memang. Selama gue hidup gak pernah menang ya, kalah mulu. Eh, eh, eh. Kenapa lu? Ini baru masak, gue baru pasang tarot kali lagi. Ini gak pernah nih gamenya kayak gini. Iya, namanya juga permainan kayak gitu nih ya. Yang gue tau kan sekarang lu punya duit nih. Lu pasang di permainan selanjutnya. Semua duit lu yang lu punya sekarang. Iya, kalau lu menang. Kalo-kalo nih kayak gini. Selamat sore. Eh, mau tanya. Ini rumah. Vincentius? Iya, betul, Pak. Kamu istrinya? Iya, Pak. Mana dia, suamimu? Tapi suami saya gak ada di rumah, Pak. Ah, moong kamu. Bener, Pak. Dia gak ada di rumah, Pak. Kamu sendirikan suamimu ya? Enggak, Pak. Dia itu udah lama gak ada kabar, Pak. Enggak pulang-pulang suami saya itu. Ingat ya, suamimu hutang lebih dari 200 juta. Janjinya tiga minggu mau bayar. Sampai sekarang gak? Kamu kasih tau kamu suaminya. Saya, Pak Glenn, dateng ke rumah menagi hutang. Kalau gak bayar, nih perjanjian rumahmu saya cita. Gimana, Pak? Sisa penjualan tanah saya, Pak. Tolonglah, Pak. Itu dia. Mau saya bayar. Tapi untuk saat ini, dapet pandemik, usaha saya hancur. Gimana mau saya bayar? Tapi kalau sabar, ditunggu gak apa-apa. Oke, sudah. Sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa. Ini kan nabak saya, Pak. Papa udah bunuh diri. Papa udah pusingan hidup ini. Papa udah gak keluar. Papa ingin bunuh diri. Biar bunuh kita banyak hutang. Papa harus sabar. Hutang kita udah banyak. Sementara pemasukan kita gak ada. Penagi hutang udah naginan kita. Tiap hari kita diteror dengan penagi hutang. Sabar ya, Pak. Kita berdoa sama-sama. Kita berdoa sama Tuhan. Supaya tanah laku dan hutang-hutang kita semua lunas. Wah, ada layanan doa sahabat 24. Halo, Pak. Sahabat 24 di sini. Halo, Pak. Selamat malam. Iya, saya dengan Pak Vincent Sius. Oh, Pak Vincent. Apa yang bisa kami doakan, Pak Vincent? Saya udah terlimpar banyak hutang, Pak. Saya ingin bunuh diri. Saya gak tahu harus membuat apa, Pak. Apakah Tuhan masih ada? Pak Vincent. Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Apapun masalah Pak Vincent. Tuhan sanggup menolong Pak Vincent. Doakan, Pak. Semoga saya bisa menjual tanah saya dan semua hutang saya bisa dilunaskan, Pak. Tuhan Yesus, tolong Pak Vincent, berikan damai sejahatmu kepada Pak Vincent. Sehingga dia bisa kembali bangkit dari segala keterperukan dia. Pak Vincent, tetap semangat. Tuhan Yesus pasti menolong Pak Vincent. Terima kasih, sahabat 24, sudah mendoakan saya. Halo, Pak Vincent. Tanahnya jari saya beli. Hah? Beneran, Pak? Seriusan? Yang peti siapkan sesuasuratnya biar kita ke akte doktaris. Segera ya, Pak Vincent, ya? Saya tunggu. Iya, iya, Pak. Oke, terima kasih, yuk. Ya, apa, Pak? Ma, tanah kita laku kejual. Ma? Iya, benar. Itu dibeli sama Pak Utabaret ini kemarin. Akhirnya, utang-utang Papa terlumina siap, Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, kejual juga ya, Ma, ya? Memang Tuhan itu baik, ya? Iya, Pak. Sejak Papa telpon sahabat 24, doa Papa terkabul. Saudara juga bisa menjadi bagian dari pelayanan kami, baik tayangan solusi maupun kegiatan kemanusiaan. Caranya, bisa dengan scan QR code yang ada di layar kaca saudara, atau bisa dengan menghubungi nomor berikut ini, dan yang terakhir dengan kunjungi website kami di www.jawaban.com.com.com Karena kami percaya, bersama-sama kita bisa memberikan pengharapan dan pemulihan bagi banyak orang. Millenials apakah kamu pernah menginginkan sesuatu dan rasanya tuh ingin segera mendapatkannya Karena apa yang kamu inginkan itu menurut kamu itu sangat penting bagi hidupmu Tapi apa yang kita anggap itu penting atau yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan Dan jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan percayalah bahwa Tuhan juga memiliki waktu terbaik untuk memberikannya kepadamu Ada waktu Tuhan dan waktu Tuhan yang terbaik Kita harus ingat bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia Hal ini harus kita ajarkan kepada setiap anak-anak kita Agar mereka berjalan tetap sesuai dengan apa yang Tuhan mau Mereka tidak mencari jalan pintas tetapi mereka sabar di dalam menunggu waktunya Tuhan Bagi saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan menginginkan sesuatu dan belum mendapatkan jawaban dari Tuhan Jangan gelisah tetap bersuka cita dan berpengharapan Dan jika saudara membutuhkan dukungan doa Saudara bisa menghubungi tim layanan doa kami Karena tim layanan doa kami akan siap mendoakan saudara 24 jam non-stop dan melayani pergumulan saudara Saudara sudah lebih dari satu bulan lamanya saudara kita yang berada di Sintang Kalimantan Barat harus mengalami banjir yang tidak wajar Sudah ada 12 kecamatan yang terendam dan ratusan ribu warga sudah terdampak akibat banjir ini Dan selama berminggu-minggu mereka harus hidup hanya dengan menggunakan lilin untuk pencahayaan mereka di malam hari Kami sudah berhasil mendistribusikan lebih dari 700 paket sembako untuk membantu saudara kita yang berada di Sintang Namun masih banyak warga yang perlu kita bantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka Dan jika saudara tergerak untuk mau bersama-sama dengan kami membantu saudara kita yang berada di Sintang Caranya bisa dengan berdonasi melalui nomor rekening berikut ini Dan untuk informasi lebih jelasnya saudara bisa menghubungi nomor berikut ini Berapapun yang saudara berikan percaya itu akan sangat berdampak dan berguna bagi saudara kita yang membutuhkannya Saudara kita semua wajib untuk bekerja Karena Bapak pun bekerja sampai hari ini Pekerjaan adalah untuk memuliakan Tuhan Pekerjaan adalah untuk kita mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita Dan pekerjaan adalah cara Tuhan melimpahkan segala berkat dalam setiap kehidupan kita Namun kita harus ingat bahwa jangan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Kita tidak boleh melakukan pekerjaan yang jahat yang merugikan orang lain Atau justru dalam satu keuntungan-keuntungan yang gelap Kita harus tahu bahwa di dalam pekerjaan kita harus menjadi berkat Di dalam pekerjaan adalah tempat di mana kita menyatakan kasih Tuhan Saya rindu untuk berdoa buat saudara saat ini Mungkin saudara ada yang sedang di dalam satu situasi sedang terlibat di dalam pekerjaan yang salah Atau mungkin saudara sebagai seorang pengangguran Tuhan mau tolong saudara saat ini Mari kita berdoa Rokudus bekerja menjama engkau saat ini Tuhan mengetahui hatimu Tuhan mengetahui setiap rencanamu Tuhan yang menentukan jalan hidupmu Tuhan menentukan di jalan yang baik Ambil keputusan untuk mau menyenangkan Tuhan Untuk mau memuliakan Tuhan Engkau akan mendapatkan pekerjaan yang baik Pekerjaan yang Tuhan kehendaki Dan engkau akan menjadi berkat Sehingga nama Tuhan dimuliakan Bagi setiap saudara yang saat ini Sedang ada di dalam pekerjaan yang salah Saudara sedang melakukan sesuatu hal yang menyimpang Mungkin saudara mendapatkan untung Tapi tidak ada damai sejahtera di dalamnya Tuhan mau menolong engkau Ambil keputusan Hentikan semua pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai firman Tuhan Tuhan siap untuk memberikan engkau pekerjaan yang baik Pekerjaan yang layak Untuk engkau hidup menjadi saksi Memuliakan nama Tuhan Tuhan menolong kehidupanmu Tuhan sudah mengampuni engkau Tuhan sudah menguduskan engkau Karena dia sudah mati buat engkau Yesus adalah Tuhan Yang menebus semua dosa umat manusia Terjadi kemenangan Terjadi kelepasan Terjadi pemulihan Saat ini Tuhan Amin Jika saudara tadi ketika berdoa bersama dengan saya Dan saudara merasakan sesuatu Saudara ingin didoakan lebih lagi Atau saudara ingin menceritakan Sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara Saudara dapat menghubungi tim layanan doa kami Tim layanan doa kami 24 jam non-stop Akan siap untuk mendoakan saudara Sebab itu jangan ragu Hubungi sekarang juga Terkadang Di dalam hidup kita diperhadapkan pada ketakutan terbesar kita Masalah datang silih berganti Dan kita harus menghadapi semua itu seorang diri Seolah setiap permasalahan tidak memiliki jalan keluar Saat itulah Anda butuh dukungan untuk mendapatkan semangat baru Sahabat 24 hadir untuk Anda 24 jam sehari 7 hari dalam seminggu Kami ada untuk mendengarkan dan mendoakan setiap permasalahan Anda dengan sepenuh hati Layaknya seorang sahabat Kami selalu siap melayani Anda Hubungi kami di nomor berikut ini Saudara, jika saudara sedang membutuhkan artikel, ayat penguat maupun doa Segera kunjungi website kami di jawaban.com Karena disitu terdapat banyak sekali artikel yang menarik Firman Tuhan, ayat penguat, motivasi yang mampu menguatkan saudara untuk terus menjalani hidup bersama Tuhan setiap hari Akhir kata kita sudah ada di penghujung acara dan saya Michael Ponello Saya Yeli Fania, kami berdua mohon undur diri dan sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya Selalu ingat saudaraku apapun masalahmu di dalam Tuhan selalu ada solusi Sampai jumpa Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!